Oke, ini materinya. Sudah muncul ya di layarnya, jenis dan format Brita TV. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, ini materi tentang jenis dan jenis Brita TV sebenarnya sudah kita sempat pernah. Tak singgung ya di pertemuan keberapa, saya coba mereview ulang lagi. Yang apa namanya, ada dua jenis ya, yaitu hard news dan soft news. Tentu teman-teman sudah paham tentang apa bedanya hard news dan soft news. Hard news itu adalah sebuah informasi yang penting dan menarik yang harus segera disiarkan agar diketahui oleh hal yang secepatnya. Jadi sifatnya, sebuah peristiwa yang memang aktual, aktual itu yang baru terjadi, kemudian singkat langsung ke pokok persoalan. Karena biasanya hard news itu adalah berita-berita peristiwa yang baru terjadi, yang memang harus segera disiarkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada peristiwa kecelakaan, ada peristiwa bencana, ada peristiwa-peristiwa lain lah ya, yang memang itu penting dan segera harus diberitakan. Sementara kalau soft news itu adalah berita yang biasanya menghibur gitu kan, meski kadang-kadang juga ada yang sisi informasi penting dan menarik di situ, tapi dia biasanya tidak terikat dengan waktu. Jadi soft news itu biasanya sifatnya timeless, terus disiarkan kapanpun, tetap bisa dibaca, tetap bisa ditonton, tetap menarik untuk ditonton. Itu biasanya soft news itu adalah berita-berita feature ya, berita-berita ringan gitu. Nah, yang di dalamnya ada human interest dan lain-lain. Dan karena itu, karena ini soft news, seperti yang teman-teman sudah pernah latihan bikin beritanya itu ya, naskah beritanya juga tidak sepaku hard news. Jadi soft news itu jauh lebih fleksibel, apa namanya, naskah beritanya lebih menghibur, kata-katanya lebih bertutur gitu ya. Kalau hard news itu sangat ketat dalam hal 5W1 hanya. Oke, nah ini perbedaannya, kalau hard news itu ada peristiwa yang terjadi, sementara soft news itu enggak mesti ada peristiwanya gitu ya. Jadi bisa jadi ada, kalau misalnya ada informasi yang memang tidak terkait dengan peristiwa utama, itu bisa kita liput. Ya, berita-berita feature, ada tentang apa namanya, hal-hal yang unik, yang menarik, itu bisa kita liput. Kemudian hard news itu yang kedua, bernilai aktual ya, baru terjadi, sementara yang soft news itu tidak harus aktual. Yang ketiga, segera disiarkan, kalau soft news, karena tadi saya bilang timeless, itu kan, tidak terikat dengan waktu, dia bisa disiarkan kapanpun. Ya, meskipun disiarkan yang minggu depan gitu ya, diliputnya hari ini, tetap akan menarik. Misalnya ada peristiwa, ada feature tentang bagaimana kehidupan seorang pengemudi bis, kehidupannya gitu ya, kehidupan pengemudi bis di saat sekarang dia tidak bisa mengendai apa, karena bisnya enggak boleh jalan, karena ada larangan mudik misalnya, nah, kita bisa liput dari sisi feature-nya, human interest-nya. Dan kayak gitu biasanya disiarkan kapanpun, tetap akan menarik. Tapi kalau peristiwa hari ini ada banjir, kalau disiarkannya besok, pasti udah basi. Dan karena itu harus disiarkan segera. Nah, itu contoh hard news. Kemudian hard news, mengutamakan informasi terpenting, karena itu sifatnya tadi 5W1H itu, apa yang informasi, apa yang terjadi, kapan, di mana, peristiwanya seperti apa, itu langsung disiarkan ya. Sifatnya, biasanya beritanya sangat singkat, dan kalau misalnya nanti ada update-nya lagi, diberitakan lagi. Jadi, blurasinya lebih singkat kalau di televisi. Nah, kalau soft news, dia liputannya lebih panjang, lebih mengungkapkan hal-hal yang lebih detail, karena memang dia mengungkapkan berita yang lebih panjang. Kemudian, teknik penulisannya pakai piramida terbalik, kalau pakai hard news ya, yang kita sudah pernah bahas, piramida terbalik itu, informasi yang paling atas itu yang paling penting, kemudian setelah itu, informasi yang kurang penting, tidak begitu penting, sampai yang paling terakhir, yang paling bawah, itu biasanya informasi yang bisa dipotong, kalau misalnya, durasinya sangat terbatas. Sementara kalau soft news, dia, apa namanya, penekanannya itu tidak harus kayak piramida-piramida terbalik ya, tapi bisa saja, pakai struktur koronologis, atau pakai struktur piramida, seperti yang sudah kita pernah bahas juga, jadi tidak mesti informasi yang disampaikan di bagian awal itu, informasi yang paling penting. tapi bisa jadi dalam soft news itu, atau feature itu, di bagian awal itu justru hal-hal yang mungkin, hal-hal yang tidak begitu penting, hal-hal yang sekedar pelengkap, tapi kemudian informasi pentingnya ada di bagian berikutnya, atau di bagian tengah, atau bahkan kadang-kadang juga bisa di bagian akhir. Nah, itu perbedaan antara bagaimana hard news dan soft news. Nah, dalam program berita televisi, juga itu bisa kelihatan, ada program berita yang memang beritanya adalah hard news, dan ada juga in soft news. Nah, hard news itu disebut di sini adalah straight news, hot issue, breaking news, ongoing event, headline, live event, dan berita terkini. Jadi, hard news itu biasanya dalam program-program berita harian, kalau di TV, misalnya di RCTI itu kan ada program seputar Indonesia, kalau di RCTI ada liputan 6, di dalamnya itu biasanya adalah informasi-informasi yang terbaru. Meskipun di dalam program berita televisi yang tadi, yang seputar Indonesia atau liputan 6, ada segmen tertentu, yang di dalamnya adalah berita feature. Nah, ada juga program-program berita TV yang memang itu isinya soft news, misalnya apa, talk show, diskusi feature, story, dokumenter, dokumenter itu adalah bagian dari soft news juga, news magazine, news magazine itu adalah apa namanya, program berita yang, berita-berita yang sifatnya soft news itu tadi, feature, gitu ya. Misalnya apa, program berita yang isinya soft news itu, kalau di, apa, di Trans TV dulu, masih ada program-program jelang siang, jika aku menjadi, ya, kalau di Trans TV sekarang kayak ada bejejak petualang, ya, terus unyil, ya, nah itu contoh-contoh program-program dokumenter, yang itu adalah contoh program soft news. Oke, kita lanjutkan lagi, sekarang baru kita masuk ke format berita TV, ya, setelah tadi kita paham tentang jenis-jenis berita TV, kita lihat sekarang bagaimana, apa maksudnya format berita TV, ya, format berita TV itu adalah bagaimana mengemas sebuah tayangan berita, ya, nah, tentu pengemasan itu menyesuaikan dengan kondisi, sesuai dengan, apa namanya, menyesuaikan dengan materi yang ada, gitu ya, nah, untuk menentukan format mana yang akan dipilih, itu biasanya tergantung pada yang pertama adalah ketersediaan gambar, nah, karena televisi itu adalah audio visual, ya, audio dan visual, maka faktor gambar atau faktor video itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam berita TV, karena bagaimanapun biasanya jualannya adalah jualan gambar, jualan, apa, jualan, video, kalau gambarnya bagus, maka, apa namanya, akan lebih bagus juga kontennya, nah, jadi, kalau misalnya dalam sebuah berita itu gambarnya nggak tersedia, maka itu bisa mempengaruhi bagaimana format berita TV, ya, kan nggak mungkin menyampaikan berita yang panjang, tapi gambarnya nggak ada, atau sebaliknya, kalau gambarnya banyak, stock stocknya banyak, nah, kayak apa nih yang dibikin, dikemas beritanya, nah, nanti kita lihat apa saja format berita TV, dan yang kedua adalah momen terjadinya peristiwa atau perkembangan yang akan diberitakan, ini juga mempengaruhi format apa saja yang akan dipilih untuk dalam berita yang akan ditayangkan, oke, ini teman-teman, ada beberapa format berita TV, ya, yang pertama adalah reader, ya, apa itu reader, ya, format pertama adalah reader, reader itu adalah informasi yang hanya berupa lead-in, ya, teman-teman tentu ingatkan ya, kemarin ketika kalian bikin naskah berita TV, kan ada di, ada yang di bagian awalnya itu adalah lead-in, lead-in itu adalah paragraf pertama, yang itu informasinya adalah rangkuman dari keseluruhan informasi, ya, jadi lead-in itu, lead itu dibacakan oleh presenter di studio, nah, dalam format reader, ya, itu berarti informasinya adalah berupa informasi yang hanya dibacakan oleh presenter di studio, tanpa ada memunculkan gambar, gitu ya, dan tidak ada materi apapun, gitu ya, gambarnya nggak ada, hanya, hanya informasi yang disampaikan oleh presenter, nah, kenapa dipilih format reader, karena biasanya ini adalah informasi terbaru, yang baru terjadi, terus kemudian media itu ingin menyampaikan segera kepada penonton, karena itu informasinya penting, tapi kita belum punya materi videonya, belum punya materi gambarnya, sehingga kita nggak bisa layakkan dalam bentuk format berita lain, nah, maka yang dipilih adalah format berita reader, ya, misalnya apa, misalnya ini ada kejadian boom meledak, misalnya, ya, ada kejadian boom meledak, terus kita langsung dengarkan ada informasi, ada boom meledak nih, di daerah Tanah Abang, misalnya, gitu ya, sementara tim kita masih jalan nih, masih on the way ke sana, padahal berita itu sudah muncul di mana-mana, kan, nah, biasanya media TV itu mensiasatinya adalah dengan cara reader, jadi seorang presenter itu langsung di kasih clue sama produser di kontrol room-nya bahwa ini ada informasi terbaru, ada bom meledak, langsung sampein ke penonton, jadi pada saat itu juga langsung dibikin, ya, presenter yang ngomong, misalnya, pemirsa, baru saja kami menerima informasi, terjadi ledakan boom di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, gitu ya, ledakan boom ini terjadi baru pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan sampai saat ini kami masih belum mendapatkan materi videonya, dan kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari lapangan, demikian, misalnya gitu ya, nah, itu dibacakan oleh presenter di studio, nah, itu namanya formatnya reader, ya, oke, sebentar ada yang ini, nah, jadi, saya ulangin lagi, readers itu dipakai kalau misalnya informasi itu sangat penting, dan harus segera disampaikan, contohnya misalnya seperti ini, mudah-mudahan audionya kedengeran, ya, misalnya ini, kayaknya putus-putus ya, ini ya, kedengeran nggak audionya? enggak, Pak. enggak ya? oke, 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 kita stop aja, kalau nggak kedengeran juga audionya, tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman, jadi, presenternya ngomong di depan studio, dan menyampaikan informasi yang terbaru, apa yang terjadi, gitu ya, udah, itu aja, ini tanpa ada materi, muncul video kejadiannya, atau peristiwa terjadi seperti apa, nggak muncul, nah, ini biasanya dilakukan untuk berita-berita yang tadi saya bilang, ada peristiwa yang baru terjadi, penting, dan itu harus segera disampaikan, sehingga penonton tahu, nah, maka ketika kita belum punya materi gambar, maka format reader lah yang akan, kira-kira seperti itu, oke, kita lanjut lagi, format yang kedua adalah voice over, nah, apa itu voice over, atau disingkatnya menjadi VO ya, voice over itu disingkatnya VO, yaitu berupa sama kayak tadi, ya, jadi lead-nya itu dibacakan oleh presenter di studio, sama kayak reader tadi, nah, bedanya adalah, di sini sudah ada gambarnya, kalau tadi kan reader nggak ada gambarnya, jadi yang muncul di layar itu cuma presenternya, tapi kalau voice over itu, presenternya bacain, materi beritanya, tapi, yang muncul di layar TV itu adalah gambar kejadiannya, tapi suara yang baca berita, tetap dengeran suara si presenter tadi itu, gitu ya, nah, itu disebut sebagai voice over namanya, formatnya, nah, sama kayak reader, voice over itu tentu juga naskahnya sangat singkat, ya, karena memang itu informasinya belum lengkap, jadi memang harus segera disampaikan, dan itu biasanya dibikin dalam format voice over, atau disingkat menjadi VO, oke, itu yang kedua, yang ketiga, voice over graphic, nah, sama kayak voice over tadi, yang nomor dua tadi, kalau yang voice over graphic itu, yang muncul di layar adalah grafis, grafis apa, grafis tentang apa yang disampaikan dalam berita itu, kalau misalnya, si presenter yang ngomong tentang data jumlah, jumlah pasien COVID-19 misalnya, misalnya dia menyampaikan informasi terkini ya, dari BNPB, bahwa ada konfresi pers, kepala BNPB menyampaikan bahwa lonjakan pasien COVID-19 terjadi di Indonesia, terus dia nyampekan datanya, nah, datanya itu bisa jadi disajikan dalam bentuk grafis, nah, grafis itu muncul di layar, jadi presenter yang ngomong, tapi di layar itu yang muncul adalah grafis, saya yakin teman-teman pernah, pasti melihat yang seperti ini ya, format seperti ini, nah, itu disebut sebagai voice over graphic, atau VO graphic, nah, itu yang ketiga, yang keempat, sound on tape, apa itu sound on tape? sound on tape itu adalah, singkatannya menjadi SOT ya, itu adalah isi wawancara, sama kayak teman-teman bikin kemarin naskah berita, ada wawancara kan, nah, wawancara itu kan disingkat menjadi SOT, baru kemudian nama dan jabatan ya kemarin, ketika bikin naskah berita, nah, di sini juga, ada juga presenter, ngomong, sorry, muncul di layar itu adalah cuma sekedar wawancara aja, dari narasumbernya, presenter itu hanya bacain, baca seperti tadi, lead in, misalnya gini ya, angka atau jumlah pasien COVID-19 pada hari ini, hari Senin, di Indonesia bertambah menjadi 5.500 orang, dan angka ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi, dibanding minggu-minggu sebelumnya, dan berikut ini adalah pernyataan lengkap, dari kepala BNPB, terkait dengan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia, itu misalnya presenter yang ngomong gitu, kemudian di layar, setelah itu muncullah isi wawancara, atau pernyataan dari si, kepala BNPB, Doni Monardo, kalau seperti itu, berarti formatnya adalah SOT, atau Sound on Tape, jadi yang muncul di layar adalah wawancara si narasumber kita. Oke, yang kelima, format kelima adalah Voice Over Sound on Tape, atau disingkat menjadi VOSOT. Nah, Voice Over, tadi yang seperti tadi, Voice Over itu adalah berita yang dibaca oleh presenter, kemudian ada SOT-nya, muncul wawancaranya, dilengkapi oleh wawancara. Jadi si presenter yang ngomong panjang, itu kan tentang berita yang disampaikan, baru kemudian ditambahkan oleh wawancara si narasumber. Saya mencoba mencari ini di beberapa YouTube, agak susah memang mencari format-format berita yang VO-VO, karena biasanya yang muncul di layar itu, yang muncul di YouTube itu adalah berita dalam format PKG. atau PKG. Nah, ini yang ke-6 ya, kita langsung aja format package. Apa itu format package? Yaitu format berita TV yang lead-nya dibacakan oleh presenter, kemudian paket beritanya dibuat terpisah. Jadi, presenter itu hanya bacain lead-nya, kemudian materi beritanya sudah kita bikin oleh reporter-nya, dalam format berita naskah lengkap, ada naskahnya, ada wawancaranya. Nah, yang teman-teman bikin minggu lalu itu, atau dua minggu lalu ya, yang naskah berita TV itu, itu adalah formatnya package. Ya, makanya teman-teman kalau ingat kan disitu kan package role ya, PKG role. Itu adalah formatnya package. Nah, format package ini, itu yang biasa di, paling banyak yang sering dilakukan, atau yang paling umum dipakai di media TV, ya, dalam membuat berita. Kenapa package? Karena package itu dianggap materinya sudah lengkap. Ada wawancaranya, ada materi beritanya, gambarnya lengkap, dan situ maka dalam package. Jadi, yang teman-teman bikin minggu lalu itu, yang naskah berita itu, itu semuanya format package. Jadi, ada lead-nya di bagian awal, kemudian setelah itu ada body naskahnya, di tengah-tengah naskahnya ada muncul wawancaranya, SOT-nya gitu kan. Kemudian di bagian akhirnya ada sign-off-nya. Sign-off itu adalah penyebutan nama tim liputannya, nama reporter-nya, atau nama kameramen-nya, kemudian nama tempatnya. Nah, ada banyak contoh, kalau yang package, karena ini sangat umum kita lihat di TV. Karena bagaimana pokoknya kebanyakan format package ini. Saya coba play, tapi sekali lagi audionya tidak kedengeran buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa klik di materi ya, PPT-nya sudah ada link-linknya di situ, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini contohnya package roll itu, cerita tentang, ini berita tentang penerbangan gitu ya, Perdana Surabaya-Singgapura saat pandemi. Jadi, ada naskah beritanya yang dibacakan, audionya muncul, kemudian juga nanti ada wawancaranya di sini. Nah, ini wawancaranya misalnya gitu ya. Jadi, ini format berita yang sangat umum ya, yang teman-teman yang sering kita lihat di televisi. Oke, tidak kedengeran ya teman-teman ya, suaranya ya? Entah, Pak. Enggak ya? Oke, saya enggak tahu ini, mohon maaf. Jadi, enggak. Settingannya, atau ada yang tahu enggak teman-teman, kenapa audio enggak muncul? Kalau pakai Zoom itu lebih mudah kayaknya, tapi kalau Google Meet saya agak bingung. Kebetulan Zoom-nya paketnya lagi habis, jadi belum diperpanjang, jadi saya, makanya tadi saya ganti pakai Google Meet. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lah ya, klik di materi pb.t situ ada, supaya bisa lebih jelas seperti apa format package role itu. Oke, kita lanjut. Nah, setelah package ada juga live on cam. Live on cam ini adalah format berita TV yang disiarkan langsung dari lapangan. Jadi, misalnya ada laporan mudik, laporan mudik dari titik kemacetan, misalnya kan, dari pintu tol Cikarang, misalnya. Kan sering ya, kalau mudik itu kita live langsung dari lokasi. Nah, itu disebut sebagai live on cam. Jadi, presenternya ada di studio, sekedar menghantarkan ke, apa namanya, materi berita yang akan disampaikan secara langsung oleh reporter yang ada di lapangan. Nah, live ini banyak yang dilakukan untuk berita-berita yang penting, peristiwa-peristiwa yang memang baru terjadi, itu sering dipakai buat live. Karena bagaimanapun live itu sangat mengutamakan aktualitas. aktualitas itu adalah peristiwa yang baru terjadi. Informasi yang penting itu biasanya selalu ada live on cam. Bahkan kalau dalam peristiwa-peristiwa besar, itu dibikin banner sendiri namanya breaking news. Breaking news itu biasanya adalah sebuah peristiwa yang terjadi. Misalnya tadi yang contoh ada ledakan bom, pasti biasanya semua media itu langsung breaking news. Nah, breaking news itu pasti salah satu beritanya ada yang pakai, menggunakan format live. Live dari mana? Dari lokasi kejadian, atau dari lokasi dari kantor polisi, kalau misalnya nanti dia ada wawancara dengan polisi, atau dari manapun lah yang memang sesuai dengan kejadiannya. Nah, itu disebut sebagai live on cam, atau bisa disebut live report. Ya, live report. Nah, yang kedelapan adalah live on tape. Hampir sama dengan live on cam. Apa bedanya dengan live on tape? Bedanya adalah kalau live on tape ini, dia typing, tape itu direkam berarti. Direkam, jadi dia seolah-olah itu live, tapi pada itu bukan live. Jadi kita laporan misalnya, kita ngomong di depan kamera, menyampaikan informasi. Saudara, saya berada di tempat kejadian banjir, terlihat bagaimana ketinggian air sangat tinggi di sini, dan bagaimana warga sudah mulai sibuk berkemas-kemas untuk mengamaskan harta bendanya, dan sebagian orang sudah mengungsi dengan menggunakan perlokan, dan bla-bla-bla gitu ya, ngomong-ngomong, dan tapi itu bukan live, tapi direkam. Direkam, baru kemudian dikirim materinya ke studio, baru kemudian itu disiarkan. Jadi siarannya itu bukan pas kejadian, tapi setelah itu. Nah, itu disebut sebagai live on tap atau L-O-T, disingkatnya. Oke, itu yang ke-8, yang ke-9 adalah live by phone. Live by phone itu, nah ini juga sering ya, kalau misalnya ada ini, si presenternya, cheat chat atau wawancara dengan narasumber, tapi melalui telepon. biasanya yang muncul di layar itu adalah foto si narasumbernya. Itu disebut sebagai live by phone. Contohnya misalnya ini, gitu ya. Nah, ini misalnya, misalnya si presenternya ngobrol atau dialog dengan narasumber. Nah, tapi biasanya gini, kalau live by phone itu, yang muncul di layar itu cuma foto. Tapi sekarang ada juga live by phone itu yang, bukan live by phone ya, tapi narasumbernya muncul dalam bentuk video. Dalam bentuk video itu berarti dia bisa pakai zoom misalnya, pakai, atau pakai, apa, pakai selain zoom, yang pakai video, mungkin apalagi, tapi banyak ya sekarang aplikasi. Video call misalnya juga, atau pakai yang lain ya. Nah, itu bisa dalam bentuk foto, karena dia telepon, nggak muncul orangnya, tapi juga bisa dengan video. Dan itu kayak ngobrol, cheat chat antara presenter dengan narasumber, tapi narasumbernya berada di tempat yang berbeda. Nah, karena dia, apa namanya, tapi di layar kelihatan seolah-olah itu ada di satu tempat gitu ya. Nah, itu kalau melihat video. Oke, yang ke-10 adalah visual news. Visual news itu adalah gambarnya diglontorin tanpa ada suara dari presenter, tanpa ada suara dari narasi beritanya, tapi cuma cukup gambar saja. Nah, visual news ini biasanya dilakukan untuk materi gambar yang yang sangat dramatis. Oke, visual itu misalnya ada kejadian tsunami gitu ya, tsunami di mana, kan suka ada gambar amatir ya, mungkin gambar-gambar amatir yang muncul, itu dipakai gambarnya, dan itu ditayangkan di TV. ya diglontorin aja tayangan. Kenapa seperti itu? Karena gambarnya sudah sangat kuat, sangat menarik, dan orang akan sangat ini. Nah, itu disebut sebagai visual news. Misalnya, ya tadi tuh contoh-contohnya ada contoh gambar bencana, ada atau gambar-gambar banjir, yang sifatnya sangat menarik untuk ditayangkan di media TV-nya. Oke, yang kemudian, yang kesebelas adalah Pox Pop. Mungkin teman-teman pernah dengar Pox Pop itu adalah suara rakyat. Jadi, Pox Pop itu adalah suara atau wawancara terhadap masyarakat umum. Ya, biasanya minimal tiga orang. Kemudian tiga orang ini diwawancara untuk satu pertanyaan yang sama. Misalnya, Pak, apa tanggapan Bapak dengan terhadap larangan mudik gitu ya. Maka kita minta tiga orang, kita minta tanggapan orang, kita wawancara masyarakat tiga orang. Minimal, bisa empat orang, bisa lima orang. Kemudian mereka itu kita munculin di berita kita. Itu disebut sebagai Pox Pop. Pox Pop itu bahasa Indonesia berarti suara rakyat. Jadi, isi wawancara dengan masyarakat. Biasanya, ini menanggapi kebijakan-kebijakan pemerintah atau ada hal-hal yang kontroversi. Misalnya, hari ini ada kebijakan kenaikan BBM. Kita minta wawancara masyarakat, kita minta tanggapan mereka. Apa? Apa tanggapan Bapak terhadap wawancara? Eh, terhadap rekan BBM. Oh iya, saya keberatan, saya menolak, bla 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 bla. Terus, wawancara orang kedua. Oh iya, saya keberatan, bla 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 bla. Misalnya, orang ketiga, oh saya setuju karena pemerintah sekarang butuh uang, bla bla bla. Misalnya, nah, kan ada yang pro, ada yang kontra gitu ya. Nah, semua itu kita gelontorin orang-orang itu, kita tayangkan. Nah, itu disebut sebagai Vox Pop. Nah, yang kedua belas adalah Verite. Verite yang terakhir ya, ini adalah berita yang narasinya digantikan dengan pernyataan reporter. Jadi, ini kalau Verite, kalau teman-teman bikin kemarin menaskah berita yang dalam untuk package itu, itu dalam format Verite nggak perlu ada naskah. Tapi naskah berita itu langsung disampaikan oleh si reporternya. Ngomong, dia di reporter itu ngomong dari awal sampai habis dia direkam, ya, on cam, dia ngomong terus sesuai dengan apa yang informasi yang disampaikan. Nah, itu disebut sebagai Verite. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat contoh-contohnya. Saya pikir di YouTube ada beberapa yang format Verite, yang intinya adalah si materi berita itu diisi oleh si reporternya yang ngomong. Dari awal sampai habis sampai selesai itu reporternya ngomong terus materi beritanya. Dari lapangan tentu ya, bukan dari studio. Oke, jadi ada 12 teman-teman format berita TV yang biasa digunakan atau biasa dipakai dalam berita TV. Oke, ini tambahan saja. Pak maaf, pada minta di ases ya, Pak. Oh, ada ya. Sebentar. Oke ya, silahkan. Oke. Sebentar, ada sedikit lagi ini tambahan materinya. malah nggak. Oke, saya coba ganti pakai ini aja. Oke, sebentar. Oh, sebentar ada banyak ya. Nggak muncul di sini. Ini baru muncul. Oke. Baik, saya lanjutin ya, teman-teman. Sekit lagi. Baik, tadi kita sudah bahas ya, jadi ada 12 format berita TV. Nah, berikutnya, coba saya ulangin lagi dari pertama ya. Ada 12 format berita TV, yang pertama adalah reader, kedua voiceover, ketiga voiceover grafik, keempat sound on tape, kelima voiceover sound on tape atau VOSOT, yang keenam package, ini yang sangat umum ya, yang sering kita lihat atau tonton di TV, dan format berita TV yang kemarin teman-teman bikin naskah beritanya itu adalah dalam format package ini. Kemudian live on cam, live on tape, live by phone, visual news, talkspot, dan verite. itu beberapa format berita TV yang biasa kita lihat dan biasa diproduksi oleh berita TV. Jadi, tentang bagaimana membuat berita TV, karakteristiknya apa ciri khasnya itu adalah pertama, mengutamakan gambar, kedua, mengutamakan kecepatan, kemudian durasi terbatas, karena itu sifatnya sekilas. Jadi, emang karena durasi sangat terbatas, kalau kita membuat berita hard news, tentu informasinya adalah informasi yang kira-kira sudah mencapai unsur 5W, 1H. Jadi, sangat terbatas. Kecuali, misalnya untuk program-program berita, dokumenter, atau program-program magazine, kayak misalnya Jajah Petualang, gitu ya, jelajah, terus apalagi banyak yang program-program feature di televisi, nah itu tentu dia sudah punya program sendiri yang biasanya durasi bisa setengah jam. Investigasi, juga ya, itu investigasi juga bagaimana contoh program televisi yang durasinya lama. Tapi kalau untuk berita-berita hard news, yang dia adalah kumpulan berita-berita yang ditayangkan dalam program berita harian, kayak Liputan 6, Seputan Indonesia, Redaksi Pagi, Pagi-Sore, Nah itu kan di dalamnya ada berita-berita kumpulan berita-berita hard news, berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi hari itu yang diberitakan. Nah itu masuk dalam program berita hard news. Nah, sekali lagi karena televisi itu televisi adalah audiovisual, jadi faktor visual atau gambar itu sangat penting sekali. Jadi, dalam berita TV gambar itu menjadi kekuatan utama. Kalau nggak ada gambar, tidak ada berita. Kecuali misalnya ada peristiwa penting, kayak tadi misalnya ada ledakan bom, tapi kita nggak punya gambarnya, tapi karena itu penting, ya oke, kita bikin beritanya dalam format reader, yang tadi reader itu adalah menyampaikan informasi dulu, tanpa ada gambarnya. Nah itu bisa seperti itu. Tapi dalam secara umum, TV itu selalu mengutamakan gambar. Itu kenapa kadang-kadang orang bertanya, kok kejadian ini nggak muncul? misalnya ada demo gitu ya, ada demo, ada peristiwa unjung rasa. Unjung rasanya itu ada dua unjung rasa. Unjung rasa yang pertama itu ada ribuan orang, misalnya. Ribuan orang itu ada ribuan pendekang kelima, misalnya gitu ya, demo ke DPR. Terus, peristiwa demo kedua adalah ratusan orang, lebih sedikit. tapi itu buruh demonya di istana. Kemudian demo buruh ini ratusan orang, tiba-tiba ini, bentrok, ricuh, chaos gitu ya. Nah, dua-duanya demo. Bahkan demo yang pertama tadi, ribuan, yang kedua ini ratusan gitu ya. Tapi karena peristiwa yang kedua ini, ada bentroknya, ada suasana chaosnya, ada gambar pukul-pukulannya, misalnya gitu ya, antara polisi dengan pendemo, ada gambar pendemo yang apa, yang punya rasa yang apa, pingsan, ada yang luka-luka, dan seterusnya. Nah, kemungkinan besar gambar yang tadi, yang ricuh tadi itu, itu lebih, lebih akan muncul di TV, berita TV, ketimbang berita tadi yang satunya, demo pedagang kelima meskipun ribuan, tapi gambarnya biasa-biasa aja, cuma gambar mereka jalan, kemudian orasi, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kenapa selalu muncul pertanyaan seperti itu? Kenapa kok demo itu yang muncul? Ya, salah satu alasannya tentu adalah faktor gambar. Salah satu alasannya, bukan satu-satunya, tapi salah satu alasannya adalah gambar. Jadi gambar yang dinamis, yang atraktif, yang gambarnya kericuhan, dan seterusnya, itu biasanya akan sangat diprioritaskan muncul. Kenapa? Karena penonton suka seperti itu. Penonton suka dengan visual-visual yang ada, apa, yang bergerak, yang yang menarik, yang heboh, dan seterusnya. Ketimbang misalnya gambar yang cuma biasa saja, aktivitas biasa, dan seterusnya. Nah, seperti juga bahasa verbal, bahasa gambar dipengaruhi oleh perbenaran kata dan kata bahasa. Jadi artinya bahwa stock shot atau materi gambar, semakin banyak materi gambar, maka akan semakin memudahkan membuat sebuah berita TV dengan baik. tapi kalau gambarnya terbatas, maka itu juga akan membatasi kita dalam membuat berita TV. Oke, ini sangat teknis lah ya buat dari sisi gambar atau dari sisi visual. Mungkin ini nanti akan lebih dalam lagi dipelajari di mata kuliah berikutnya tentang bagaimana teknik kamera. Oke, jadi TV adalah melihat dan mendengar dan tugas kita memang memberikan itu kepada pemirsa. TV bukan media cetak tapi adalah media audiovisual. Jadi ini juga harus mindset ini harus ditanamkan ya buat teman-teman yang mungkin akan berminat dalam menjadi jurnalis TV. Bahwa TV itu adalah audiovisual, maka pertanyaannya adalah gambar apa yang akan kita berikan kepada penonton? Suara apa yang akan kita sajikan kepada penonton? Itulah yang menjadi hal yang kita harus pikirkan. Karena kalau tidak ada gambar, tidak ada audio yang bagus, itu tidak akan menarik. atau sebaliknya, kalau gambarnya goyang-goyang, tidak fokus, miring, tanang-miring ke sini, gitu kan, pening kiri, pening kanan, gitu kan, tanpa gambar ini, pasti juga membuat penonton menjadi tidak nyaman. Jadi, bagaimana kemampuan kita memberikan gambar yang bagus, kualitasnya bagus, kualitas warna, kualitas audio, kualitas framing-nya, komposisi gambarnya, dan seterusnya, itu sangat menentukan dalam membuat tayangan berita TV dengan baik, gitu ya. Nah, ini elemennya dalam berita TV, dalam berita apapun, 5 wisatuhah ini yang menjadi penting, what, who, when, where, why, how, dan dalam televisi ada tambahannya. Apa itu tambahannya adalah? Picture, gambar, itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam membuat berita televisi. Jadi, visual itu sangat penting sekali. Oke, itu teman-teman materi hari ini tentang jenis berita dan juga format berita TV. Tadi kita sudah bahas format berita TV-nya. Sayang tadi tidak bisa keluar audio, nanti teman-teman mungkin bisa klik sendiri, nanti bisa nonton sendiri di rumah setelah ini. Oke, mungkin sampai sini ada yang kurang jelas. Silakan pertanyaannya saya buka buat teman-teman. Silakan, ada pertanyaan. teman-teman. Gimana ada? Oke, kalau tidak ada kita coba review sedikit tentang tugas berita teman-teman ya. Ini saya stop dulu. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.